Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara merubah ukuran teks yang ada di Windows 10 jadi teksnya seperti ini tulisan-tulisan yang ada pada shortcut dan merubah jenis standar panah pointer yang ada pada mouse oke kita mulai saja yang pertama langkahnya anda bisa ketik di pencarian setting langkah selanjutnya anda klik setting setelah itu untuk merubah pointer dan teks yang ada pada Windows 10 anda klik is access perhatikan disini yang pertama make text figure make text figure untuk merubah tampilan daripada tulisan atau teks yang ada pada Windows 10 caranya anda bisa anda bisa naikkan ke atas seperti ini geser ya ya semakin kita geser ke atas maka tampilan teksnya semakin semakin besar persentasenya ya seperti itu contohnya misalnya seperti ini selanjutnya kita klik apply jadi tampilan daripada teks itu semakin besar ya tampilan daripada teks semakin besar anda bisa perhatikan ya tampilannya semakin besar terus yang kedua ini kita ini kita normal kembali menjadi 100% apply terus yang kedua cara mengganti pointer mouse anda bisa klik pointer mouse setelah itu anda pilih jenis pointer mouse yang anda inginkan ya misalkan saya pilih yang ini warna hitam ya kalau anda misalkan ini merubah tampilan mouse ini tampilan pointer mouse ini menjadi besar ya anda bisa arahkan cursornya dan geser ke atas seperti ini ya kalau anda ingin merubah pointer mouse ukuran pointer mouse seperti itu kalau sudah bisa ditutup daripada Windows settingnya jadi nanti anda perhatikan pointer mouse ini berubah menjadi warna warna hitam jadi begini cara merubah tampilan teks yang ada pada Windows 10 ya dan merubah atau mengganti pointer mouse ya pada Windows 10 silahkan anda praktekan semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh